Hai guys, cerita ini terinspirasi dari komen ini Makasih untuk kamu karena udah ngasih ide untuk dijadiin cerita Buat kalian yang pengen ide yang dijadiin cerita juga Yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian Selamat menonton guys Terima kasih Kenapa sih berubah banget sekarang? Pasti ini gara-gara mamanya putri Mamanya putri pasti menyebarkan virus Sultan Abel-Abel Mama jadi kena nyakitnya kan sekarang? Males banget deh Tapi untungnya aku dikasih uang sama mama Aku jadi bisa pake ini buat pamer ke orang-orang Kalau aku adalah Sultan terkaya di SD Negeri Swasta Eh Veli Sudah pulang cu Udahlah Nek, Nek buta ya? Kok kamu gitu sih ngomongnya sama Nenek? Kasar sekali loh kamu cu Ya karena Nenek udah jarang ngasih aku uang Makanya Nek Kalau Nau dibaikin sama aku Kasih aku uang yang banyak Iya Veli maaf Nah nanti Nenek bakal kasih uang deh kamu 10 juta cukup kan? Yes 10 juta itu sekarang gak ada apa-apanya Nek Aku gak bisa beli apa-apa dengan uang 10 juta Minimal harus 1 miliar Nek 1 miliar baru cukup buat aku Yes Amplop apaan itu Veli? Dikasih sama mama Kamu ketemu sama mama kamu Dimana? Kapan? Ismetanya banget sih Nenek Tadi mama nyamperin aku ke sekolah Terus mama ngasih uang deh Tuh ben ya mama kamu ngasih duit Pasti sedikit yang dikasihnya sama mama kamu ya Berapa yang mau dikasihnya? 1 juta? 2 juta? Atau 500 ribu? 5 miliar Nek Apa? 5 miliar? Ma Mama kamu ngasih kamu 5 miliar? Iya Nek Mama ngasih aku uang 5 miliar Kenapa Nek? Terasa di kalahin ya dari mama Nek Ya ampun dunia itu cepet banget ya terbalik Nek Padahal dulu Nenek yang sering ngasih aku miliaran Sekarang mama yang ngasih aku miliaran Udah ya Nek? Veli lagi capek Veli mau istirahat dulu di kamar Dari mana sih Clara itu misalnya berduit? 6 miliar? Pasti dia minta sama adiknya Calvin Atau jangan-jangan dari hasil bisnisnya? Tidak Clara gak boleh lebih sukses daripada anakku Yudi Yudi anakku harus lebih kaya daripada Clara Aku dicari Yudi sekarang Ya ampun Gak tenang sekali rasanya liburan Lebih baik aku kerja ngurusin produk skincare ku Oh iya sekarang kan harusnya aku ada jadwal untuk ke mall Untuk bawain produk skincare ku yang udah mau habis disitu Oke deh lebih baik aku ke mall aja sekarang Eh siapa ini nelfon? Isabel Halo Isabel Clara Aku lupa ngasih tau kamu Besok kita bakal ngadein grand launching produk skincare kamu di hotel termahal di kota ini Grand launching? Kok menedak banget Isabel? Sebenernya udah diurus dari lama sama asistenku Tapi aku baru ngabarin kamu sekarang Maaf ya Clara Terus ini aku harus ngapain besok? Besok kamu harus pidato di depan orang-orang karena kamu adalah pendiri dari bisnis skincare ini Wah kok aku Isabel? Kenapa gak kamu aja? Aku kan cuma investor doang Yang ngerti tentang bisnis ini kan kamu Makanya kamu yang harus pidato di depan orang-orang ya Clara Oh iya Clara Besok itu bakal ada orang-orang penting Bakal ada orang-orang terkaya Pejabat-pejabat tertinggi Dan artis-artis ternama Jadi kamu harus siapkan pidato kamu dengan baik Aduh Isabel aku takut Nanti kalau aku salah ngomong gimana? Tenang aja Clara gak bakal kok Kamu aja bisa ngebangun bisnis ini dengan baik Masa kamu gak bisa ngomong di depan orang-orang? Ya udah deh Isabel Eh by the way Kamu masih liburan kali Clara Ingat jangan kebanyakan kerja kamu Eh iya kok Ini aku lagi kerja kok Ini sekarang Maksudnya lagi liburan Aduh udah dulu ya Isabel Aku mau ada jadul surfing ini sekarang Dan Isabel Surfing? Emang Clara bisa surfing? Aduh hampir aja aku ketahuan kalau mau kerja Tapi biasa aku harus ngomong apa ya di Green Launching produkku Aduh gak tau deh mau ngomong apa Udah lah aku ke mall aja dulu sekarang Aku harus buat produk skincareku yang udah mau habis Heh ibu Aku gak peduli Clara itu mau ngapain Yes Harusnya kamu itu cari tau Emangnya kenapa sih bu? Clara baru aja abis ketemuan sama anakmu Veli di sekolahnya Emangnya kenapa bu? Clara itu kan ibunya jadi dia bebas dong mau nyari anaknya atau enggak Masalahnya Masalahnya Dia ngasih uang 5 miliar Veli Heh 5 miliar? Banyak banget Dapat duit dari mana itu dia? Nah itu dia masalahnya Clara itu sekarang lagi ngebangun bisnis sama mantan sahabat kamu Misternya itu siapa namanya ya? Isabel Nah iya itu Aku takut duitnya itu dari hasil bisnis mereka Pokoknya ya Yudi Aku gak mau Clara jauh lebih sukses daripada kamu Bisa hilang harga diri kita di depan orang-orang Kalau tau mantan istri kamu itu jauh lebih sukses daripada kamu Apapun yang terjadi Kamu harus terus membuat Clara menjadi orang yang rapuh Kamu gak boleh ngebiarin dia menjadi orang yang sukses dan kayak raya Ya iya bu Udah kan bu Ada ibu mau ngomongin lagi Minta uang Uang Ibu minta uang? Ibu Bukannya kemarin ibu baru aja abis minta 1 miliar ya sama aku 3 hari yang lalu juga ibu baru aja abis ngambil duit korupsi Bukan 10 miliar Ibu pake duitnya itu untuk apa aja sih bu? Yes Branding lawan ya kamu Iya iya Nanti Yudi transfer Gitu dong Transfer sekarang Jangan nanti nanti Ibu mau pake belanja sekarang Ya Jalan bodyguard Mau kemana kita bos besar? Ke mall Hari ini saya baru habis dapet duit dari anak saya Jadi saya mau belajar mewah sekarang Ya bos besar Aku harus terus tampil mewah di depan orang-orang Karena apa? Karena aku adalah keturunan keluarga Sultan Enak banget deh Jadi Sultan yang sempurna seperti aku Ada apa sih itu? Maaf Maaf bos besar Tadi tiba-tiba ada sapi yang nyebrang Enggak Nanggu banget deh itu sapi Enak sekali Ternyata bau yang paling enak itu adalah bau mall Bau shopping Udah lama sekali aku gak shopping-shopping mewah Hari ini aku harus borong semua barang yang ada di mall ini Tapi sebelum borong Aku harus periksa dulu saldo aku Nanti gak ditransferin lagi sama Siudi Ah Dasar Siudi itu Udah transfer belum dia ya? Ternyata udah ditransfer Jadi aku bisa bebas dengan belanja hari ini Belanja apa ya? Skincare Kebetulan sekali skincare di rumahku udah habis Kayaknya aku harus beli skincare di sekarang Permisi Selamat siang ibu Ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari skincare yang paling bagus di toko ini Pokoknya yang bisa mengencangkan kulit wajah saya Yang bisa menghilangkan seluruh keriput-keriput yang bikin saya keliatan tua Hmm Kalau begitu Saya rekomendasikan skincare ini ibu Bagaimana ibu? Skincare apaan itu? Yakin itu bagus? Ini skincare terbaru bu Lagi viral banget Nama skincarenya CLA.RA bu Lagi viral ya? Berarti sebagus itu dong? Iya bu Skincare ini cepet banget habisnya Dan kebetulan di toko ini sisa lagi satu aja bu Wow Kalau begitu saya akan beli skincare itu Berapa itu harganya? 10 juta bu harganya Main juga ya harganya? Skincare lain tuh loh harganya cuma 100 atau 200 ribu Ini kok sampai 10 juta? Iya bu Karena emang sebagus itu bu Walaupun ini harganya harganya 10 juta Tapi ini selalu habis terjual bu Karena orang-orang kaya pada rebutan buat beli ini Jadi gimana bu? Ibu mau beli atau enggak? Ya belilah Asal kamu tau ya Saya itu adalah keturunan keluarga Sultan Saya itu jual lebih kaya daripada orang yang kamu sebutin tadi Udah Udah pokoknya bungkusin skincare itu Cepetan ya Siap bu Enggak yakin banget ya kalau ibu ini sultan Ini ya bu produknya Wah Bagus sekali kotanya Ini kartu saya Baik ibu Pembayaran sudah kami terima ya bu Terima kasih ibu Eh bu Kenapa lagi? Kartu saya tiba-tiba enggak ada saldo ya? Eh enggak bu Terus kenapa? Jadi begini ibu Karena ibu sudah membeli skincare CLA.ua Ibu diundang ke Grand Launching produknya besok bu Nanti bakal ada orang-orang kaya yang datang bu Ada artis-artis ternama dan pejabat-pejabat tertinggi di kota ini bu Boleh juga tuh? Jadi cuma orang-orang terpandang saja ya yang boleh datang Betul sekali ibu Karena kebetulan orang yang bisa membeli skincare ini Ini hanya orang-orang terpandang saja bu Oke Baik bu Ini undangannya ya bu Terima kasih ya Sama-sama bu Mbak Produk skincare-nya katanya udah mau habis ya Ini saya bawain produknya lagi Kebetulan aja baru habis bu Baru aja dibeli sama ibu ini Eh makasih ya Ibu Ya ampun Klara Aku gak nyangka banget loh Kalau ternyata sekarang kamu kerja menjadi kurir Kurir? Dari mana ibu bisa menyimpulkan seperti itu? Kamu Kamu bawain produk skincare ini kan? Ya ampun Ternyata kamu kerja di perusahaan skincare Cuma jadi kurir doang toh Jadi ibu ngira kalau aku ini kerja jadi kurir? Ya ampun Kasian banget deh ibu Pasti dia bakal malu banget deh Kalau tahu aku yang sebenarnya pendiri perusahaan skincare ini Ibu Ibu Jadi sebenarnya ibu ini itu Tunggu aja Eh mbak Baik bu Clara Clara Kamu gak malu jadi kurir Clara? Ya ampun, aku jadi pengen ketawa banget loh Ngeliat kamu jadi kurir Kamu main malu bu, yang penting kan halal Clara, Clara Aku kaget banget loh Clara Ternyata kamu bisa turun kelas sejauh ini ya Ya ampun, cuma jadi kurir doang lagi Emang selucu itu ya bu Emang jadi kurir itu salah ya bu Lucu banget lah Clara Apalagi gara-gara kamu yang jadi kurirnya Emang kenapa bu, kalau aku jadi kurir? Ya itu artinya Hidup kamu sekarang menyedihkan Clara Ini karena kamu menceraikan anakku Yudi Enggak juga sih Aku bahagia kok ngelakuin ini semua Apalagi setelah dijauhkan dari mertua kayak ibu Terserah deh kamu mau ngomong apa Clara Yang penting, kelasku udah jauh di atas kamu Sekarang kamu jadi rakyat jelata Sedangkan aku dan anakku Yudi Masih menjadi sultan nomor satu di kota ini Lihat deh Clara Di saat aku bisa beli skincare yang harganya 10 juta Kamu cuma jadi orang yang bawain produk skincare itu Pasti kamu iri banget ya ngeliat aku Clara ya Pasti kamu pengen banget kan beli produk skincare ini kan Tapi sayangnya kamu gak bisa karena kamu cuma jadi kurir murahan Habis berhati ya ibunya ini ngomong Ternyata orang kayak gini emang beneran ada ya Yang penting saya sekarang bahagia bu Yakin Clara Ya ampun Enggak ada yang bisa ngebuat kita bahagia selain uang di dunia ini Tapi kamu pasti gak ngerti deh sama omonganku Sekarang kan kamu soalnya udah jadi orang kampung Gak bakal ngerti sama apa yang ku capit Udah deh Clara Aku mau pulang ke rumahku yang mewah Dah Clara Ya ampun bu Ibu kok kuat banget sih dengerin ibu itu Kalau saya jadi ibu Clara ya Udah saya tampar orang itu tadi Mbak ini bisa aja deh Saya yakin banget sih ibu Kalau ibu itu bakal malu banget Waktu tau kalau bu Clara adalah pendiri perusahaan skincare ini Yaudah ini produk skincare saya ya Siap bu Saya akan pasang di display hari ini ya bu Siap mbak Makasih ya Sama-sama bu Clara Mbak Iya bos besar Taruhin di kamar saya Siap bos besar Siap bos besar Bos besar Ini kan skincare yang lagi viral itu kan bos besar Ini loh harganya mahal banget Keren banget bos besar bisa beli skincare ini Hah Iya loh Saya itu kan Sultan Jadi apapun bisa saya beli Udah cepetan buahin ke kamar saya Siap bos besar Ternyata lagi viral banget ya skincarenya Berarti emang cocok orang sultan kayak aku Pake skincare yang lagi viral Akhirnya selesai juga kerja Aduh capek sekali lah kerja itu Kenapa sih di dunia ini harus ada yang namanya kerja Kenapa lagi bu Kamu ini kerja yang ngeluh aja Emangnya kamu udah korupsi sebaya bapakmu Belum bu Kalau gitu korupsi yang banyak dulu Baru boleh ngeluh Korupsi sedikit udah ngeluh kayak gitu Oh iya tadi aku ketemu sama mantan istrimu Clara Terus gimana bu Ternyata ya Yudi Mantan istri kamu Clara itu Kerja jadi kurir Tukang bawain produk skincare ke malmu Aku kira dia bakal jadi orang yang sukses kayak Raya Atau dia jadi orang yang lebih miskin Pasti dia menyesal sekali udah cerain kamu Yudi Oh iya Yudi Mulai sekarang Kamu harus mulai mencari istri baru yang cantik dan menawat Supaya mantan istri kamu Clara itu makin nyesel udah menceraikan kamu Pasti dong bu Oh iya Yudi Tolong transferin ibu uang lagi Besok ibu ada undangan untuk grand launching produk skincare Besok ibu harus ke salon Skincare yang lagi viral itu katanya ya bu Yudi juga diundang bu Kok ibu bisa diundang? Eh ibu soalnya baru habis beli produk skincarenya Kok kamu bisa diundang juga? Aku kan bejabat tertinggi di kota ini bu Ya pasti diundang lah Tidak kira siapa ya? Pemilik produk skincarenya itu Pasti dia orang yang kaya banget Udah pasti lah bu Skincarenya aja viral dimana-mana Yaudah deh bu besok kita berangkat bareng ya bu Iya Oh iya Kamu juga harus pake pakaian yang rapi Bakal ada banyak tahun undangan yang hebat besok Pasti bu Yaudah Yudi mau mandi dulu ya bu Eh Eh Yudi Transferin dulu uangku Eh Sound sudah aman MC sudah aman Makanan sudah aman Oke semuanya sudah aman Asisten Gimana persiapannya Semuanya sudah aman bu Kita sudah siap untuk melakukan Grand Launching Opening Product dari Skincare CLA.RA hari ini bu Bagus Untuk Clara bagaimana? Bu Clara sedang di make up di belakang panggung Nanti bu Clara akan muncul saat namanya dipanggil Pastikan dia tampil dengan baik hari ini Untuk tamu undangan bagaimana? Semua tamu undangan sudah hadir bu Oh iya bu Sekedar informasi Bapak Yudi dan Ibu Narawati juga hadir pada acara hari ini bu Oh Bapak dan nenek infelida Tonton Baguslah Mereka harus ngeliat Kalau Clara udah jadi orang yang sukses Yaudah asisten Tolong antarkan saya ke tempat duduk saya Baik bu Mari ikut dengan saya bu Wah Mewah sekali ya tempatnya Makanannya juga enak-enak banget bu Pasti yang punya bisnis skincare ini kaya raya banget ya bu Kenapa baju Yudi dirapiin bu? Ibu baru aja nguping Kalau pemilik perusahaan skincare ini Itu janda Janda? Iya janda Siapa tau kamu bisa mendekati pemilik perusahaan skincare ini Pokoknya ya Yudi Ibu mau Calon istri baru kamu itu orang kaya Orang sultan juga Biar saling ngerti isi pikiran kita Dan juga Ibu mau mantan istrimu Clara itu Jadi bener-bener menyesal Karena kamu udah punya istri baru yang lebih kaya Oh gitu ya bu Oke deh bu Kalau ada kesempatan nanti Aku bakal mengetin pemilik bisnis skincare ini Semoga aja dia cantik deh Eh ya ampun ya ampun Ada rapi banget sama istrinya Nagitar Tamunya emang orang-orang hebat banget bu Tadi aja aku dapat ngeliat pak presiden sama gubernur pada ngumpul Eh itu Itu kan tiktoker terkenal bu Itu loh Walah salang bu Wah keren-keren tamu undangannya Pokoknya kamu harus deketin pemilik perusahaan skincare ini Karena dia itu kayaknya orang yang hebat banget Harap kasih bakatan turun banget Kalau tau kamu deket sama pemilik perusahaan skincare ini Menurut ibu Aku udah cocok belum Deketin pemilik bisnis skincare ini Cocok banget lah Lebih dari cocok Cewek mana sih yang gak mau sama kamu Yudi Kamu ini karirnya bagus Pejabat tertinggi di kota ini Duitnya juga banyak Pasti semua orang bakal ngantre buat deketin kamu Yudi Asisten Mulai acaranya sekarang Baikku Isabel Operator Mulai acaranya dalam 3 2 1 Mulai Selamat datang Pada acara Grand Launching Produk Skincare CLA.RA Tidak perlu berlama-lama lagi Mari kita sambung Pemilik Sekaligus pendiri Produk Skincare CLA.RA Heeeh Tidak perlu berlawanan lagi Salah bisnis baru kamu Inilah dia Clara Marona, pemilik sekaligus pendiri produk skincare yang lagi viral dan laris manis saat ini. Skincare CLA.E! Kok hara? Kok hara pemilik bisnis skincare ini? Kok bisa dia yang jadi pemilik bisnis skincare ini? Katanya ibu, dia kurir. Kok dia bisa ada di depanmu? Ibu juga gak tau. Parah. Jadi, disaat aku bilang dia kurir, ternyata dia udah jadi pemilik perusahaan skincare ini. Tidak! Gak boleh, kamu gak boleh! Malu! Malu! Kok kamu itu? Gini? Bu! Ibu! Contra yang teriak, bu! Malu diliatin sama semua orang, bu! Jesusku! Alan Tworth upisong cela. Hidup! Tidak, tapamu. Tidak, jangan tanya! Tidak, jangan mu. Tidak, jangan hujan doi, ternyata cinta. Tidak, jangan puji. Tidak, jangan puji. Tidak, jangan puji. Tidak, jangan puji! Tidak, jangan puji! Tidak, jangan puji. Jadi malu sendiri kan sekarang? Siapa suruh meremehin aku? Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Oh iya aku juga punya video-video menarik lainnya Yuk tonton sekarang!